Ramalan Jangka Jebeye tentang Ratu Atil Manusia memang gemar mainkan peristiwa-peristiwa dasyat Dengan menggunakan referensi dari Ramalan Mimpi dan fenomena Prabu Jebeye adalah seorang raja sekaligus bujangka legendaris Menulis Ramalan pada masa lambau yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia Hingga sekarang yakni Ramalan Jangka Jebeye Dalam Ramalan Jebeye, Raja Kediri itu salah satunya menyebutkan Beberapa ciri, sifat dan karakter Sadro Peningit Sang Ratu Atil Yang bakal memimpin negara di kalangan masyarakat luas Banyak yang menyamakan makna antara Sadro Peningit dan Ratu Atil Fakta itu tidak sepenuhnya salah Karena makna keduanya memang saling berkaitan Secara harfiah, Sadro Peningit diartikan Kesadria yang masih tersembunyi oleh zaman secara substansial Kesadria itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin Sedangkan Peningit masih dipingit atau dirahasiakan Dalam hal ini dimaksudkan oleh zaman Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa berasumsi dan menduga-duga atau menafsir istilah tersebut Demikian halnya Ratu Atil Secara harfiah dapat diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil Akan tetapi, seorang pemimpin yang dipandang sebagai Sadro Peningit belum tentu dapat menjadi Ratu Atil Hal itu dikarenakan untuk menjadi Ratu Atil Tentu harus bersikap atil dan peduli kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya Tidak memendingkan diri sendiri atau kelompok dan golongan yang mendukungnya Kebijakannya semata-mata hanya untuk melindungi, bukan sebaliknya memeras rakyat Gabungan dari kedua istilah itu, kemudian muncul istilah Sadro Peningit Sinisyan Wahyu Ratu Atil yang juga menyerminkan karakter seorang pemimpin Dari jiri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan Dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan Merujuk pada dokumen lain, misalnya dalam kitab Musaror Hasil Kuban Sunan Kiri Rappen yang juga bersumber dari jangka ceibaya Kitab Musaror adalah konsep ketatanegaraan Yang apabila diterapkan, mampu menghasilkan masyarakat atil dan makmur Sebagai pengambaran sosok Ratu Atil Demikian halnya, dalam pengambaran keadilan Sadro Peningit, Sadro Penolong Tersembunyi Ditandai munculnya Ratu Atil Masih menurut ramalan ceibaya, simbol kemunculannya Ditandai beberapa tahap dari suatu peristiwa diantaranya Sinapati, Bajanegara, dan Natanegara Pertama, pada simbol Sinapati Terdapat kejadian berupa bencana alam yang menewaskan banyak orang Kedua, simbol Bajanegara Menggembarkan bahwa Sadrio, Sang Ratu Atil Dapat mengatasi masalah itu Ketiga, pada simbol Noto Nekoro Menjalin relasi dengan para leluhur Sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup negara Sadro Peningit, Sang Ratu Atil Dapat memperbaiki Berhadapan yang kacau Salah satunya dilakukan Dengan mengandir tatanan negara Dengan tatanan negara baru Disebabkan karena Yang lama cenderung mengundukkan pihak penguasa Dan justru merugikan rakyat Pemimpin tersebut Menggunakan empat elemen Dari alam sebagai senjata Yang pertama, air untuk menenggelamkan lawan-lawannya Ketua, api unduk menganguskan keangkara murkaan Ketiga, tanah unduk mengubur para musuh Keempat, langit sebagai berisai atau pelindung Jayabaya sendiri berkuasa antara tahun 1135-1159 Pada masa pemerintahannya Ia berhasil membawa kerajaan Ketiri Mencapai puncak kejayaannya Ramalan J.B.Y. merupakan sebuah tulisan-tulisan kuno Yang dibuat oleh Prabu J.B.Y. Seorang raja Ketiri Yang memerintah pada tahun 1135-1159 Salah satu ramalan J.B.Y. Yang paling populer adalah Yang berkaitan dengan kemunculan Ratu Adil Terdapat beberapa versi Terkait penafsiran ramalan ini Yaitu dari Kitab Musaror Dan Sabtu Palon Dilansir dari jurnal Bilsafat dan Pemikiran Islam Terdapat dua versi ramalan J.B.Y. Tentang Ratu Adil Yang diantaranya sebagai berikut Versi Kitab Musaror Ratu Adil Sang Juru Selamat Dengan Heru Chakra Dalam ramalan J.B.Y. Adalah kunci utama Yang sangat berpengaruh bagi rakyat Kedatangan Ratu Adil Memiliki kesamaan Dengan munculnya Imam Mahdi Atau Mesias Risalah J.B.Y. menunjukkan Kehatiran Ratu Adil Dengan lambang tunjung putih Semune Bunda Aksinumpet Seorang berarti suci Yang masih disembunyikan Identitasnya oleh kekepan Tuhan Setelah selesai masa pemerintahnya Muncul Zaman Kalabendu Zaman Kalabendu merupakan Zaman dimana banyak yang mengajar kepentingan pribadi Dan banyak dikuasai angkara murka Keadaan ini akan hilang Dengan pergantinya zaman Menjadi Zaman Kalasubu Yang merupakan zaman kegembiraan rakyat Zaman Kalasubu Dikenal dengan munculnya Ratu Amisan Yang juga disebut Sultan Heru Chakra Dalam sejarah Zaman Kalasubu Dikenal toko Pangeran Tipo Nekoro Sebagai Ratu Adil Melawan penjejah Belanda Pangeran Tipo Nekoro Dalam sejarah mempergunakan Gelar Sultan Abdul Hamid Heru Chakra Kabirul Mukminin Sayidina Panatah Gama Jawa Halifah Rasulullah Yang berarti Sultan Abdul Hamid Heru Chakra Adalah Ratu Adil Kabirul Mukminin Adalah orang pertama Dari orang-orang yang yakin Sayidina Adalah pemuka agama Panatah Gama Jawa Adalah pemimpin agama Di Tanah Jawa Kalifat Rasulullah Atau Kalifat Rasulullah Peristiwa Gerakan Ratu Adil Dalam Zaman Kalasubu Terjadi di Klaten Dengan peristiwa Mangku Ijoyo Pada tanggal 8 Juli 1865 Gerakan ini mengalami kegagalan Sebelum melancarkan aksinya Gerakan yang dilakukan oleh Mangku Ijoyo Diilhami dari tulisan-tulisan Yang berisi ramalan Jibaya Pengikut gerakan Mangku Ijoyo Percaya bahwa orang asing Akan diminasakan Serta Surakarta dan Yogyakarta Dihancurkan Dari ketiga gerakan Ratu Adil Tidak muncul pada Zaman Kalosubu Yang berlangsung pada tahun 1800-1900 Kemunculan Ratu Adil Masih diharapkan pada Zaman berikutnya Seperti Zaman Kalasumbu Dan Zaman Kalosuroso Versi Sabtu Palon Sunan Kalijaga Dalam Pupu Kinanti Serat Lambang Praja Karya Mangun Wijoyo Menyatakan Gantiran Ratu Adil Adalah 500 Tahun Semenjak Kerajaan Temang Ratu Adil Kaping Teluh Tereng Kelambahan Mangkin Tasi Gerang Kang Sal Zaman Tetapi Rauh Angin Daki Saking Pangandiko Noto Nanging Zaman Wuri-Wuri Ilang Kailau Kanipun Karono Sabunging Jangmi Amung Mujeng Kalahiran Tan Wonten Nityo Martapi Ngegunakan Suko-Suko Ngineakan Sangko Rugi Yang artinya Kurang lebih masa datangnya Ratu Adil itu Masih kurang 5 Zaman Sejak Dinasti Demak Hanya pada zaman itu Daya tarik ke Ratu Adil Tertutup oleh aspek lahiran Tanpa ingat akan lautan Daya tenaga dalam tenaga Orang lebih memilih bersenang-senang dahulu Sambil mencari kesalahan pihak lain 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 Sambil mencari kesalahan pihak lain